Intro Ya Merisa kami kembali ke hadapan Anda Dengan informasi Dewan meminta pemerintah kota terutama Dinas Lingkungan Hidup, DLH Bisa melakukan deteksi atau pemantauan kondisi pohon di Banjarmasin Hal tersebut diminta agar bisa mengurangi resiko terjadinya pohon tumbang yang bisa membahayakan masyarakat Saat ini kota Banjarmasin sering dilanda hujan lebat disertai agen kejang Yang tentu musim penghujan tersebut juga patut diwaspadai agar kejadian yang tidak diinginkan bisa dihindari Seperti pohon tumbang, bangunan roboh yang tentunya membahayakan warga Hal ini pun mendapat perhatian dari pihak Komisi 3 DPRD kota Banjarmasin Dewan meminta pemerintah kota terutama Dinas Lingkungan Hidup bisa melakukan deteksi atau pemantauan kondisi pohon di Banjarmasin Hal tersebut diminta agar bisa mengurangi resiko terjadinya pohon tumbang yang bisa membahayakan masyarakat Ini disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Banjarmasin, Hendra dari fraksi PKS beberapa waktu lalu Jadi yang pertama ini kita mengharapkan DLH terbuka dengan semua laporan publik atau masyarakat Karena masyarakat ini sudah sering melaporkan ke tingkat RT, ke lurahan, begitu itu lambat responnya Makanya kita ingin adanya fresh respon dari DLH untuk melihat potensi-potensi ini Bisa saja menurunkan orang turun ke lapangan dengan pandangan mata Tadi kan dengan piung kita secara manusia itu mengetahui nih Wah ini pohonnya jambuk gitu, pohonnya lapuk Ini kemudian akarnya sudah bermasalah nih goyang-goyang Berarti ini harus ada langsung ekstremusi di lapang terditebang Atau kemudian dirapikan, begitu Pihaknya juga meminta DLH untuk bisa turun dan melakukan deteksi dan mitigasi Anggota Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin, Hendra juga meminta masyarakat Turut berpartisipasi dengan melaporkan kondisi pohon terutama yang berpotensi rubu Sebelumnya oleh Kota Banjarmasin juga sudah memerintahkan pihak DLH Untuk memangkat sejumlah pohon yang dinilai membahayakan Kota Sia, Banjar TV